Jelang tahun politik 2023-2024, Komisi 1 DPR RI mendorong Lemhanas dan Watanas untuk dapat lebih pekat dan memberikan solusi-solusi strategis terhadap isu-isu dan permasalahan masyarakat yang dapat mengancam pertahanan Republik Indonesia. Pasalnya, memasuki tahun politik menuju pemilihan umum Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024, isu-isu menyangkut sara, pandangan politik, dan kelompok agama dapat menyebabkan perpecahan dan mengancam pertahanan Indonesia. Untuk itu, anggota Komisi 1 DPR RI Hilary Brigita Lasut berharap agar Watanas dapat membahas potensi permasalahan tersebut dan merencanakan tindakan yang dapat dilakukan sebelum memasuki tahun politik. Kita berupaya supaya pertahanan kita dapat dijaga sebelum pertahanan itu runtuh. Nah, memang tahun politik akan sangat berbahaya. Isu sara, isu separatis, isu agama yang saat ini berkembang dan jangan lupa isu ketahanan pangan yang semua mahal. Anggota Komisi 1 yang Permenas Mandenas menambahkan sebagai perangkat penting pertahanan Indonesia, Lemhanes harus dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di internal kepolisian dan TNI, sehingga kedua lembaga tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal dalam menjaga keamanan negara. Kita berharap mereka akan terus berperan aktif untuk memberikan rekomendasi serta masukan-masukan pada institusi TNI dan Polri melalui Presiden, sehingga ada evaluasi secara total untuk membenahi kedua lembaga ini yang memang akhir-akhir ini menimbulkan image dan pengilai masyarakat yang kurang begitu baik, dari berbagai macam kejadian yang terjadi.